Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas setelah sebelumnya selama seminggu menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dalam PTM terbatas, pihak sekolah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Setelah sempat melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama seminggu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas mulai hari ini, Senin 14 Februari 2022. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Terigunawan Setia Adi di kantornya. Dari hasil evaluasi, maka Dindikbud kembali melaksanakan PTM terbatas di mana siswa yang masuk hanya 50 persen. Selain itu, pihak sekolah juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan pembelajaran tatap muka terbatas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini, sekarang sudah mulai hari ini, Senin 14 Februari 2022 sudah mulai dilaksanakan. Setelah kemarin, karena memang peningkatan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga cukup signifikan, maka sesuai dengan kebijakan atau arahan dari pimpinan, itu kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh selama satu minggu. Dan setelah kami evaluasi terkait dengan sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ternyata untuk lingkup sekolah itu tidak begitu signifikan. Dalam artian, penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah itu relatif rendah, bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada, tidak ada kemarin. Sehingga dari evaluasi-evaluasi itu dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Namun demikian, dalam minggu ini kita laksanakan PT-MT terbatas itu. Kita juga wanti-wanti kepada semua kepala satuan pendidikan, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, yang menjadi keunangannya pembelajaran kekuatan, saya minta untuk tetap taat protokol kesehatan. Kita lebih ketat lagi, lebih ketat lagi. Harapannya agar anak-anak kita, guru-guru kita itu tidak sampai tertular oleh COVID-19 dengan varian baru ya Omnicom itu. Adanya pembelajaran tatap muka disambut antusias warga di Purbalingga. Hal ini karena dengan PT-M maka para siswa mendapat pelajaran secara langsung dari gurunya. Kalau saya secara pribadi mendukung sekali, sepakat sekali dengan kegiatan PT-MT terbatas tersebut, karena anak-anak saya tentunya bisa menikmati pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan mereka tidak selalu bermain di rumah, karena di rumah pun mereka tidak belajar ya, karena tidak mendapatkan pengawasan dari para guru. Meski saat ini mulai diterapkan pembelajaran tatap muka, diharapkan para siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan COVID-19. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satolit TV, Mewartakan.